Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama aku Fitri Ratasari di tutorial kanva Terima kasih Untuk teman-teman semua Yang selalu setia nonton video aku Semoga Allah luaskan rezekinya ya Amin Ngabaiklah teman-teman di video sebelumnya Mungkin beberapa bulan kebelakang Aku udah pernah share ke teman-teman Yaitu cara membuat tabel di kanva Ini dia videonya Nah kali ini Aku akan share lagi tutorial terbaru Fitur terbaru Dari kanva masih sama Yaitu cara menambahkan tabel di kanva Seperti apa videonya Yuk kita tonton video ini sampai dengan selesai ya Oh iya teman-teman Ini tutorialnya menggunakan handphone ya Seperti biasa Kita buka dulu Aplikasi kanva nya Nah untuk menambahkan kanva Kita harus siapkan template dulu kan ya Aku coba pakai yang presentasi Aku pakai yang ini ya teman-teman Teman-teman abaikan aja tulisan lain ya Kita fokus ke menambahkan tabel aja Aku akan hapus dulu teks disini Nah anggap aja ini desain yang akan kita tambahkan tabel ya Jadi anggap aja ini desain kerja kita yang akan kita tambahkan tabel Langkah pertama Klik tanda plus Kemudian pilih elemen Dan kita scroll ke bawah Oke stop Nah disini ada fitur baru dari kanva Yaitu tabel ya Jadi kita gak perlu repot-repot untuk membuat tabel manual Nah tanpa sendiri udah menyiapkan tabel ya Jadi kita tinggal klik aja Untuk menggunakan tabelnya kita klik aja Teman-teman boleh pilih mau menggunakan yang mana Aku akan kasih contoh pakai yang ini ya Oke aku perbesar dulu Nah teman-teman Kalau kita klik kolomnya Nanti akan tampil seperti ini Untuk memblok baris ke samping Teman-teman klik titik tiga di samping ini ya Dan barisnya akan terblok semua Lalu di bawah ini ada Untuk menghapus ya edit-edit barisnya Bisa hapus baris Ataupun teman-teman bisa menambahkan baris Misalnya teman-teman kekurangan baris nih Barisnya banyak Jadi teman-teman bisa menambahkan baris disini Nah itu kegunaannya ya teman-teman Begitupun untuk kolom Kolom dari atas ke bawah Teman-teman kalau ingin membloknya Teman-teman tinggal pilih titik tiga yang ada di atas ini ya Jadi sama Kegunaannya teman-teman bisa menambahkan kolom Kesamping ataupun teman-teman bisa menghapusnya Nah jika teman-teman ingin memblok semua Tabel ini Teman-teman tinggal klik aja kolomnya Kemudian pilih titik tiga yang ada di samping Dan titik tiga yang ada di atas Jadi dua-duanya di klik ya Nah bagaimana kalau kita coba ganti warna Nah ini untuk ganti warna ini Jadi kalau kita ganti warna Warnanya akan jadi satu ya Satu warna seperti ini ya teman-teman Aku akan coba Yundo ya Aku akan balik lagi ke awal Nah seperti ini Nah teman-teman kita bisa edit kolom Dengan memperbesar atau memperkecil kolomnya ya Dengan cara menggeser garis ini Garis yang tipis ini Kita bisa geser-geser untuk memperbesar Atau memperkecil kolomnya Sekarang kita coba menambahkan teks ya Menambahkan teks di kolomnya Jadi seperti biasa untuk menambahkan teks Teman-teman tinggal pilih aja Tanda plus Kemudian pilih teks Kita bisa sesuaikan aja Untuk teksnya Kita bisa copy ya Copy untuk teks Tekst di kolom berikutnya Nah ini teksnya kebesaran ya Aku perkecil dulu Oke seperti ini Kita anggap selesai untuk menambahkan teksnya Nah ini teman-teman bisa dilihat Kalau kita geser kolomnya Si teksnya gak akan ikut ya Nah jadi gini Kalau kita geser teksnya gak akan ikut Jadi caranya agar teksnya ikut Kita block tabel Ini kalau tutorial Kalau teman-teman di sini Tinggal teman-teman block aja Tabel sama teksnya Kemudian pilih kelompokan kan ya Cuman kalau di sini Di handphone itu gak ada kelompokan Dulu sempat pernah ada ya Aku pernah bikin di HP itu bisa Mengkelompokkan teks dan elemen Cuman sekarang gak tahu kenapa Aku udah coba Cuman gak ada ke desain kelompok gitu ya Tapi jika teman-teman di HP teman-teman masih ada Itu boleh dikelompokkan Nah kalau di sini Kita klik tabelnya Kemudian pilih beberapa ya Dan pilih semua teks yang ini Kita geserkan ya Kita masih bisa pindahkan Kalau kita pilih ini Kita masih bisa pindahkan Seperti ini Nah untuk tepian kolomnya Teman-teman juga bisa edit Pakai garis ya Tepian kolom ini Jadi teman-teman tinggal block aja Kolomnya Kemudian pilih garis tepi Yang ini garis tepi Dan untuk jarak Ataupun sepasi juga Teman-teman bisa edit ya Jarak dari kolomnya Bisa diperkecil jaraknya Atau juga Perlebar Nah itu dia teman-teman Tutorial cara menambahkan tabel ikan hoa Semoga bermanfaat videonya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!